Hello everyone, welcome back to my channel Seperti biasa ya, pembukaannya yang sungguh sangat tidak menarik Tapi mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kalian Jadi kali ini gue akan coba membahas mengenai media sosial Jadi melenceng di ketari kode lah Biar gak nolak terang Nah, jadi Akhir-akhir ini tuh gue meneliti media sosial Enggak, itu sebenarnya gue gak ada kerjaan ya Tapi ada beberapa hal yang mengganggu gue Dan orang-orang tuh kenapa ya, kesel gue ya Tapi gak apa-apa, kita akan bahas apa yang terjadi Mudah-mudahan gue masih simpen screenshot Jadi disini kita akan coba Belajar yang namanya mengantisipasi social engineering gitu Social engineering dasarnya itu memanipulasi kita gitu ya Melewati media-media sosial Atau lewat data yang kita punya gitu Bukan cuma media sosial doang Tapi kayak informasi tentang kita Di website atau misalkan Kabar-kabar Ya berkaitan dengan data yang bersifat sensitif lah Itunya kayak nomor telepon, email, dan sebagainya Tapi masih ada aja orang yang suka Bahwa dirinya akan dieksploitasi sebagai Bahan untuk social engineering gitu Karena banyak orang yang sekarang pintar ya Social engineering, terus dijadikan penipuan Pura-pura jadi saudaranya, dan sebagainya Mungkin kalian mikir, kok bisa dia tahu itu Saudara gue dan kulisnya benar Berasal dari mana gitu Pernah mungkin lembut temen yang ketipu Soal yang nelfon Karena ada cerita bahwa Ya benar, soalnya dia tahu nomor saudaranya di mana Sekolahnya di mana, dan sebagainya Itu berawal dari social engineering gitu Jadi kita akan coba bahas sedikit demi sedikit ya Gimana sih kita untuk tidak Tidak terlalu mengekspos kehidupan di media sosial Kalau gak penting-penting banget gitu ya Kecuali kalau kalian mau panjat sosial sih gak apa-apa Tapi ini saranku ya Kalau memang mau panjat sosial Kan ada istilah semakin tinggi Pohon semakin kencang anginnya gitu Kalau kalian mau panjat sos terus-terusan Tapi kalau dihujat yaudah, jangan goyang gitu Nah kalian mengincar ketinggian kan gitu Pasti banyak angin, pasti banyak dihujat Sudah, tidak perlu mengeluh tentang itu gitu Gue disini sudah meng-screenshotnya Dan akan coba gue terjemahkan apa yang terjadi Dengan orang ini gitu ya Tapi gue gak tidak akan men-show Nah men-show kan itu akan menampilkan Tidak akan menampilkan muka orangnya Atau nama profilnya siapa dan kayak gimana Nah, jadi ada satu contoh yang lumayan bagus Gue bisa tahu kondisi orang ini sedang kayak gimana di rumahnya Dan gue tinggal cari lagi aja datanya Kan kayak email kayak gitu kan gampang carinya Nah, disini ada orang yang nge-share bahwa Satu artikel, gak akan gue coba tadi Jadi artikelnya adalah Istri lebih cepat mati kalau hari-hari hadapi suami yang pemalas Nah Kalau kalian cukup cerdas Ini pembahasannya Yang nge-share sudah pasti istrinya Dan orang ini adalah orang yang sudah menikah Suami, istri Dan Yang nge-share pasti istrinya dong Artikelnya semacam ini ya Nah, dengan artikel ini Kita tahu bahwa suaminya adalah seorang pemalas Betul gak? Iya dong Dia kayak nyindir gitu kan Nyari artikel, terus dia share gitu Orang-orang tuh memang polanya kayak gitu Jadi, orang kalau ada ketersinggungan Dia mencari kaki atau tangan yang lain Untuk membetulkan orang lain Jadi, dia gak mau ngomong langsung sama orangnya gitu Mindset orang jaman sekarang tuh lebih suka sindir-sindiran gitu Kayak nyari artikel, share, ha-ha-ha Padahal itu dia alami sendiri Contoh artikel ini adalah Istri Lebih cepat mati Kalau hari-hari Hadapi suaminya pemalas Nah, ini Ini berarti istrinya sedang marah dengan suaminya ya Dan suaminya pemalas Dengan demikian Bisa jadi kondisi keluarga ini adalah Dalam kondisi ekonomi yang tertekan Kalau gitu kan Kita sebagai penipu Tinggal bisa aja Manipulasi Bu, lu mendapatkan hadiah Transfer dulu sekian Kan gampang Orang ini akan mudah percaya Karena dia sedang didesak dalam keadaan yang Suami pemalas Atau kita tawari suami baru Bisa juga Ada orang yang ngeser Kesendirian ini Mengajarkanku Agar aku tidak mudah bersandar pada orang lain Nah Ini cukup ribet ya Kalian harus cukup pintar Disini yang ngeser itu Tidak disebutkan cowok atau cewek Tapi ini dari sebuah blog Nah Kesendirian ini mengajarkanku Agar aku tidak mudah bersandar pada bahu orang Nah, ini sudah jelas Dia merasa kecewa pada seseorang Ya kan Karena dia berharap Dan terjatuh saat berharap Nah, inilah hasilnya Kesendirian ini mengajarku Agar aku tidak mudah bersandar Dan lain-lain Ini adalah salah satu contoh Eksploit Kalau dalam arti disebutnya Eksploit Untuk mengeksploitasi Data yang kita punya Ini adalah salah satu contoh eksploit Contoh yang lain Inilah tanda istri tidak bahagia Ini kasusnya sama dengan yang tadi Ada suami yang Yang tidak membagian istrinya Tolong dong Ini untuk suami istri Yang sudah lama Ataupun yang masih baru Ayo dong Kan sudah sama-sama levelnya orang menikah Aduh, memang gue juga belum lama menikah Tapi ya Kalau bisa kan Bisa nggak sih dibicarakan dulu baik-baik Jadi orang tetangga Yang lain tuh nggak tahu Aib-aibnya kita Gitu dong Orang itu Orang Kalau kita sukses itu Orang lain nggak mau denger Kesuksesan kita Apalagi Susah Mereka cuma tepuk tangan doang Gitu Yaudah Kalau misalkan ada masalah Jangan terlalu banyak Curhatkan di media sosial Karena itu sangat Memobazir Percuma Boros kota Dan Tidak ada manfaat Gagal Ya Jadi intinya Apa yang ingin gue Curhatkan 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 adalah Orang tuh memang seperti itu Kalau misalkan dia merasa tersidir Merasa sangat defensif Gitu ya Defensif Dia akan mencari artikel Dan mencari pemenaran Atas opini nya Kemudian dia share Seolah-olah Apa yang dia rasakan tuh Benar dan terwakili Memang konsepnya media sosial Sekarang dibuat Feed itu Terbalik Gitu Kalau kalian nonton Interview gue sama Relawan Tika Itu memang sudah dibuat Seperti itu Gitu Jadi Bukan merasa anda benar Karena memang Media sosial saja Sudah dibuat Seperti yang anda inginkan Agar terjadi adiktif Gitu Dimana-mana orang pasti protes Ada Ada teknologi baru Orang gak suka Pasti protes Gitu Ada Lu mungkin pernah denger Namanya Ojek online Maxim Itu didemo Sama Grab dan Gojek Karena harganya terlalu murah Padahal dulu Gojek dan Grab Juga didemo Sama taksi Konvensional Tau kan Gimana cepatnya Perubahan IT Terus sama Kayak produk kita Udah kalah Sama produk yang lain Yang lebih baru Yang lebih dekat Dengan klien Terus kita marah-marah Wah produk ini Tidak sesuai Ya udah sih Terima aja Kalau memang kita udah ketinggalan Dan harus move on Gitu Sama Jangan main sindir-sindiran Di media sosial Karena Percuma Memang gue juga Kadang-kadang Pak Gue juga kadang-kadang gitu Tapi gak terlalu banyak Gue coba kurang-kurangi Kurang-kurangi marah Kurang-kurangi Sok tahu Karena yang Kita share itu Opini semua Itu gak ada Real fakta Parameternya itu apa Kita kan bukan ahli Apa ya Bukan ahli kimia Kita bukan ahli rudal Kita juga bukan ahli sosial Kita cuma netizen Biasa aja Yang suka nyinyir-nyinyir ya Udah lah Segitu aja dulu Untuk ibu-ibu Di sana Untuk bapak-bapak Untuk para pengusaha Yang tertinggal Jangan banyak lo Kerja Jangan banyak lo Kerja Gitu Dengar dari orang lain Yang legu sendiri Gitu Karena dunia itu berubah Gila Masa Gitu-gitu Terus Setiap bulan Ya sudah lah Gitu jadi marah-marah Gitu jadi marah-marah Gitu jadi marah-marah